Halo, masih bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Bandung Raya Malam. Pebersa untuk mendukung kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien, serta mendorong keuangan inklusif, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar menjalankan sejumlah program terkait elektronifikasi, salah satunya untuk transaksi Pemda. Namun hingga saat ini masih ada tiga kota kabupaten yang belum menjalankan sistem tersebut untuk SP2 Online dan Internet Banking, yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bogor. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Doni P. Yuwono, mengatakan, untuk mendukung kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien, serta mendorong keuangan inklusif, pihaknya menjalankan sejumlah program elektronifikasi, diantaranya transaksi Pemda, Bansos, Bantuan Operasional Sekolah, dan transaksi non-tunai di Jalan Tol. Namun hingga saat ini tiga kota kabupaten belum menjalankan elektronifikasi untuk transaksi Pemda dalam hal SP2 Online dan Internet Banking, yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bogor. Padahal menurut Doni, sistem tersebut bisa mendeteksi dengan baik pengeluaran dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tahun ini pun pihaknya akan mencoba sistem elektronifikasi dalam bidang pendapatan di Kota Bandung. Itu ada tiga kabupaten yang kita dorong untuk elektronifikasi, dan mungkin tahun ini kita mencoba seperti pilot proyek elektronifikasi di pendapatan. Pendapatan itu untuk Kota Bandung. Ini nanti kan sebagai contoh, nanti kalau ini kan bisa menaikkan PAD-nya. Ini yang akan kita dorong. Pak, sistem ini akan memudahkan apa nih Pak untuk Kota Kabupaten? Jadi kalau sebenarnya begini, yang saya tadi bilang ya, sebenarnya kalau elektronifikasi itu alasannya itu kalau dari sisi Bank Indonesia, itu efisiensi sistem pembayaran. Tapi kalau dari sisi pemerintah provinsi itu ada dua hal. Di sisi pengeluaran itu governance. Governance itu berarti dia nanti, artinya pengeluaran itu semua bisa terdeteksi dengan baik. Doni menambahkan pada 2019 program elektronifikasi akan diperluas melalui program remitansi dan transaksi non-tunai di desa wisata.